Cara menyembunyikan file atau folder di Windows 10 Langkahnya adalah kita ke file explorer Kita menuju tempat file yang akan kita sembunyikan Atau folder yang akan kita sembunyikan Oke sebagai contoh disini ada beberapa file dan satu buah folder Sebagai contoh disini saya akan menyembunyikan file contoh 2 ini Langkahnya adalah kita klik kanan pada file yang akan kita sembunyikan Lalu kita pilih properties Di bagian ini kita pilih hidden Kita klik hidden lalu apply Setelah itu oke Maka file contoh 2 tadi sudah tersembunyi Oke selanjutnya disini ada contoh 1 Kita akan sembunyikan Pilih properties Lalu hidden Lalu pilih apply Dan ok Maka file tersebut akan tersembunyi Dan jika folder sama klik kanan Properties Lalu disini pilih hidden Klik apply Nah disini ada notifikasi Disini adalah apply change to this folder only Jadi hanya folder ini Dan yang kedua ada apply change to this folder Subfolder and file Jadi kalau kita ingin menyembunyikan keseluruhan Kita klik disini Dan klik ok Jika sudah kita klik ok Maka semua file dan folder di folder ini sudah tersembunyi Nah lalu bagaimana cara untuk menampilkan kembali file yang kita sembunyikan Kita ke bagian ini Disini ada view Kita klik view Lalu di bagian ini ada hidden item Lalu kita centang pada kotak hidden item Di bagian ini Jika sudah file yang tersembunyi tadi Akan muncul lagi Tapi Dengan warna yang agak buram Nah bagaimana cara untuk mengembalikan Biar Seperti semula Jadi kita klik kanan pada filenya Lalu kita properties lagi Lalu kita hilangkan centang hidden ini Lalu apply Dan ok Maka Disini sudah normal kembali Begitu juga dengan file yang lainnya Kita properties Lalu kita hilangkan centang pada hidden Apply dan ok Ini sama juga untuk foldernya Lalu kita properties Kita hilangkan centang pada hidden Lalu apply Dan akan muncul lagi seperti ini Kita klik ok Dan ok Jadi Begitulah caranya teman-teman Untuk menyembunyikan dan menampilkan kembali File yang kita sembunyikan di Windows 10 Semoga bermanfaat dan terima kasih Terima kasih telah menonton!